Mau bayar pajak? Tetapi Anda tidak tahu, pajak yang Anda bayarkan itu termasuk jenis pajak yang bagaimana? Nah, untuk mengetahuinya, simak video kali ini. Halo Sobat The Consulting, kembali lagi di channel Youtube The Consulting bersama saya, Gbi Agata. Pada kali ini saya akan membahas mengenai apa itu pajak langsung dan apa jenis-jenis pajak langsung. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video-video di channel Youtube The Consulting. Di Indonesia sendiri, pajak itu dibagi menjadi dua. Ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Nah, untuk pembahasan kita pada kali ini, kita akan membahas mengenai apa itu pajak langsung dan jenis-jenis dari pajak langsung. Mari kita mulai pembahasan kita pada kali ini. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu pajak. Pajak sendiri merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi maupun sebuah badan yang bersifat memaksa dan digunakan untuk kepentingan rakyat. Itu pengertian pajak secara singkat, padat, dan jelas. Perlu diketahui, pajak langsung dan pajak tidak langsung itu merupakan pengelompokan jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya. Karena pembahasan kita kali ini merupakan pajak langsung dan pajak-pajak yang masuk ke dalam pajak langsung itu contohnya itu ada PBB atau pajak bumi dan bangunan, lalu ada pajak kendaraan bermotor, dan pajak penghasilan. Pajak langsung sendiri merupakan pajak yang memang harus dibayar oleh wajib pajak dan pajak ini tidak boleh dipindah tangankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau wajib pajak yang lainnya. Karena kewajiban berpajakan, pajak langsung ini sudah melekat bersama wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Oke, mari kita bahas jenis pajak yang pertama dari pajak langsung itu ada pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dibebankan kepada setiap wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor. Untuk tarif pajak kendaraan bermotor ini sendiri sudah ditetapkan sama yaitu seluruh Indonesia itu tarifnya sama sesuai dengan yang ada di peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001. Subjek pajak ini yaitu siapapun wajib pajak baik itu OP maupun badan yang berkuasa atau memiliki kendaraan bermotor baik itu beroda dua atau lebih. Besaran pajak bermotor ini sendiri juga didasarkan pada nilai jual suatu kendaraan bermotor. Untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor ini dapat dilakukan di SAMSAT dan dapat dilakukan secara online juga yaitu di e-SAMSAT. Lalu yang kedua itu ada pajak bumi dan bangunan atau yang biasanya Anda ketahui dengan PBB. Pajak ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994. Di dalam Undang-Undang wajib pajak yang disebutkan dalam PBB adalah wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki hak dan mendapatkan manfaat dari bangunan atau tanah yang mereka miliki. Dasar pengenaan pajak dari PBB ini biasanya disebut dengan nilai jual objek pajak atau NJOP. Nah besarnya NJOP ini berbeda-beda setiap wilayah menurut dengan harga pasaran wilayah-wilayah tersebut. Oleh karena itu karena tadi besar-besar NJOP per wilayah berbeda dan setiap tahun bisa berubah maka nilai dari NJOP itu sendiri akan diberitahukan atau disampaikan kepada wajib pajak melalui surat pemberitahuan pajak terhutang atau SPPT. Oke yang ketiga yaitu pajak penghasilan. Mungkin Anda semua sudah sering mendengar tentang pajak penghasilan, sudah familiar gitu ya dengan sebutan pajak penghasilan. Jadi subjek pajak dari pajak penghasilan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh sesuatu penghasilan atau tambahan kekayaan. Dan biasanya pajak penghasilan ini itu dihitungnya selama satu tahun. Penghasilan itu sendiri merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak dan mampu untuk menambah kekayaan serta menjadi konsumsi wajib pajak yang bersangkutan. Yang termasuk dalam wajib pajak yang biasanya membayar pajak penghasilan yaitu adalah wajib pajak orang pribadi atau WPOP yang biasanya kita sebutkan WPOP tadi. Lalu ada badan yang sudah didirikan secara legal seperti kooperasi, BUMN, BUMD, CV, dan PT. Pajak penghasilan sendiri juga memiliki jenis pajak penghasilan yang berbeda-beda. Ada pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan pasal 26. Tata cara pembayaran dan pelaporannya pun berbeda-beda setiap jenis pajak penghasilan. Dan itu semua sudah diatur di dalam undang-undang sesuai dengan jenis pajak penghasilan tadi. Oke itu tadi penjelasan mengenai apa itu pajak langsung dan jenis-jenis dari pajak langsung. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah nonton video ini untuk like, komen, dan subscribe ya. Supaya video-video dari The Consulting ini bisa tersebar luas dan bisa bermanfaat bagi teman-teman di luar sana. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video berikutnya.